selamat menikmati kita akan belajar tentang mencintai lingkungan dan mengenal ciri-ciri dari hewan yang terawat tumbuhan yang terawat dan tidak terawat sebelum kita belajar lebih lanjut kita perhatikan dulu gambar yang ada di layar ada seorang anak yang memberi makan hewan-hewan peliharaannya jadi kalau kita menyayangi hewan peliharaan kita juga akan mendapat manfaat dari hewan tersebut misalnya jika kita merawat ayam kita akan mendapat manfaat dengan bisa menikmati telur ayamnya kita akan menikmati daging ayamnya kemudian ikan ikan juga bisa bermanfaat untuk kita lama-kelamaan ikan akan bertambah banyak dan bisa kita jadikan lauk itu adalah fungsi itu adalah hak kita setelah melihat setelah merawat hewan peliharaan selain hewan peliharaan dan tanaman kita juga berkewajiban untuk merawat lingkungan kenapa lingkungan harus dirawat karena lingkungan yang sehat akan membuat kita nyaman nyaman untuk tinggal nyaman untuk bermain jadi lingkungan yang sehat itu tidak bisa diperoleh dengan cara berdiam diri saja tapi harus diusahakan caranya dengan selalu menjaga kebersihan lingkungan lingkungan yang sehat ini berkaitan dengan sampah jadi mulai hari ini jika kalian membuang sampah sembarangan harus dihentikan jadi buanglah sampah pada tempatnya di tempat tong sampah tidak boleh dibuang di selokan atau di sungai karena bisa menyebabkan banjir dan merusak lingkungan sebelum kita pelajari lagi tentang hewan dan tanaman yang terawat dan tidak terawat kita mengingat kembali tentang pembelajaran tema sebelumnya yaitu tentang laporan wawancara pada subtema sebelumnya kamu sudah mempelajari mengenai cara melakukan wawancara sudah mempelajari bagaimana praktik berwawancara dengan teman kemudian juga sudah belajar tentang menyusun hasil wawancara dalam materi kali ini kamu akan belajar cara menuangkan wawancara dalam bentuk laporan pada pembelajaran tema 3 subtema 2 pembelajaran yang ke-6 juga ada format tentang penulisan laporan jadi kita ingat-ingat kembali untuk penulisan laporan harus dilakukan dengan langkah-langkah berikut menulis laporan dapat dilakukan dengan 1. menyusun catatan-catatan pokok setiap wawancara jawaban dari narasumber harus dicatat pokok-pokok atau intinya saja kemudian menulis konsep awal berdasarkan catatan pokok dan yang ketiga mencari masukan untuk memperbaiki konsep awal yang telah ditulis terakhir memperbaiki tulisan berdasarkan masukan agar menjadi laporan yang baik setelah itu baru dituangkan dalam laporan hasil wawancara itu adalah laporan hasil wawancara cara melakukan laporan untuk mengingatkan kalian kembali biar tidak lupa pembelajaran pada tema sebelumnya sekarang kita lanjut dulu mengenai lingkungan tanaman dan hewan terlebih dahulu kita baca bersama-sama teks cerita berikut ini perjalanan ke desa saat liburan Dayu, Udin, Siti, Lani, Beni, dan Edo bersepeda menyusuri jalan di sekitar sekolah tanpa disadari mereka sampai di daerah pedesaan pohon-pohon menjulang bagi deretan raksasa berjajar ada pohon mahoni, pohon asem, dan pohon mangga pemandangan yang sangat indah di ujung jalan mereka bertemu seorang tua Pak Jajak namanya ia mengumpulkan daun-daun kering ke dalam karung dan akan membawanya pulang untuk apa daun-daun kering itu, Pak? tanya Dayu untuk pembuatan pupuk kompos ayo ikut bapak ke kebun jawab Pak Jajak Pak Jajak mengajak Dayu dan teman-teman berkunjung ke kebunnya di sana Pak Jajak memelihara berbagai hewan ternak seperti ayam, bebek, kambing, dan sapi ia juga memelihara kerbau untuk membajak sawah Pak Jajak bercerita bahwa daun-daun itu bahan campuran untuk membuat pupuk caranya sampah daun kering itu dicampur dengan kotoran hewan ternak ditumpuk dan didiamkan sekitar 2 bulan campuran itu akan hancur menjadi pupuk alam yang disebut kompos pupuk kompos ini disukai petani karena murah mudah dibuat dan sangat baik untuk meningkatkan hasil panen jelas Pak Jajak disini di dalam bacaan ada wawancaranya kira-kira yang mana ya pertanyaan ini merupakan wawancara yang sangat simpel sangat sederhana untuk apa daun-daun kering itu Pak? kemudian ini adalah jawaban dari Pak Jajak sebagai narasumber jadi yang pewawancaranya adalah Dayu dan narasumbernya adalah Pak Jajak topik yang dibahas adalah pembuatan pupuk kompos jadi selain kita merawat hewan kita juga mendapatkan manfaat dari hewan tersebut kotorannya bisa kita buat untuk membuat pupuk kompos jika kita menanam tanaman daun-daun yang jatuh kita juga bisa buat menjadi pupuk kompos jadi kotoran hewan dan daun-daun yang jatuh itu bisa kita campur kemudian didiamkan selama dua bulan akhirnya menjadi pupuk kompos jadi selain kita memelihara hewan dan tanaman kita bisa menikmati pupuk kompos untuk tanaman kemudian bisa menikmati daging ayam, telur, kemudian daging bebek dan lain-lainnya susu sapi juga bisa kemudian untuk pemilihan lagi ada hewan yang terurus dan hewan yang tidak terurus atau tidak terawat sekarang ini adalah perbedaan hewan terawat dan tidak terawat maaf, tumbuhan terawat dan tidak terawat ciri-ciri tumbuhan yang terawat yang pertama, daunnya berwarna hijau ditumbuhi daun dan bunga kalau misalnya berbuah, pasti ada buahnya bebas dari hama dan gulma hama ini misalnya misalnya ada rumput-rumput liar yang ada di sekitar tumbuhan kalau tumbuhannya dirawat, pasti tidak ada rumput liar di sekitar tumbuhan daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama dimakan ulat tadi ya atau bisa juga walang atau serangga yang lain ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat berwarna kekuningan atau coklat jadi bukan berwarna hijau daunnya kemudian batang dan daunnya layu dipenuhi banyak hama misalnya banyak ulatnya kemudian banyak rumput di sekitar tanaman tidak subur pertumbuhannya itu adalah perbedaan tumbuhan terawat dan tidak terawat sekarang ke hewan ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat kalau hewan yang terawat itu bulunya bersih meskipun misalnya kucing bulunya coklat tapi atau bulunya abu-abu tapi bersih ciri-ciri bulu yang bersih itu tidak ada debu atau tanah yang menempel mata tidak terdapat belek atau kotoran jadi matanya pening jarang sakit atau terkena virus apapun hewan itu juga bisa sakit ya sama seperti manusia ciri hewan yang tidak terawat pemalas jadi tidak mau gerak tidak mau gerak ini diam saja kemudian baunya tidak sedap karena jarang dimandikan dan banyak kutu di tubuhnya kadang juga banyak luka itu adalah contoh hewan terawat dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat kemudian sekarang kalian amati gambar di bawah ini kemudian beri canda centang untuk hewan yang terawat dan tanda silang untuk tanaman dan hewan yang tidak terawat jadi tulis di buku tulis misalnya nomor 1 1 ini terawat atau tidak terawat jika jawabannya tidak terawat maka 1 kamu beri tanda silang kemudian 2 jika terawat atau tidak terawat misalnya ini tidak terawat 2 kamu beri tanda silang kemudian misalnya 5 ini misalnya terawat berarti kamu beri 5 centang jadi tidak perlu digambar cukup ditulis nomornya saja kemudian kasih centang atau silang sesuai instruksi yang ada di atas ini ya ya sepertinya cukup hari ini materinya untuk hewan terawat dan tidak terawat refleksinya silakan dikerjakan gambar 8 gambar ini identifikasi dan pilih lagi menjadi hewan terawat dan tidak terawat cukup satu tugas saja selamat mengerjakan anak-anak selamat belajar tetap semangat jaga imun tubuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati